Oke saya peringatkan setelah menonton video ini kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif Halo teman-teman jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini saya akan membuatkan sebuah video tutorial yang sangat menarik dan juga mantap Kali ini saya menggunakan raket listrik bekas seperti ini Ini adalah raket listrik yang saya dapatkan di tempat rongosokan dan harganya hanya 5 ribuan saja Kalian tidak akan rugi menonton video dari Inspirasi Usaha kali ini Karena ini bisa sangat bermanfaat bagi ibu kalian, istri kalian, ataupun adik perempuan kalian Karena ini sangat bermanfaat Oke langsung saja kita eksekusi Untuk bahan utama yang dibutuhkan yang pertama adalah raket listrik Kemudian disini ada baterai Ini adalah baterai litinum ya teman-teman Dan harganya juga lumayan murah hanya di bawah 10 ribu rupiah Dan tentu saja ini bisa di cas Disini sudah ada kabelnya ya teman-teman Untuk yang merah adalah yang positif dan yang hitam adalah yang negatif Oke langsung saja kita bongkar komponennya satu persatu Oke dan setelah kita bongkar hasilnya kurang lebih seperti ini Ini di dalamnya ada sebuah PCB atau mesin dari raket listrik ini ya teman-teman Mesinnya hanya kecil saja dan kita cek apakah solderannya masih utuh atau sudah ada yang terlepas Oke disini ternyata kabel dari penghubung antara baterai dan juga raket listriknya ada yang putus Mungkin ini penyebab dari raket listrik ini dibuang Tetapi terlebih dahulu kita cek semua rangkaiannya Saya lepas terlebih dahulu baut pengunci rangkaian ini Untuk raket listrik sendiri yang paling sering terjadi masalah adalah pada bagian colokannya Colokan antara raket dan juga baterai Dan yang kedua adalah bagian saklarnya ini Karena ini sering sekali ditekan maka ini bisa menyebabkan solderannya putus Dan kita cek solderannya Oke seperti ini ya teman-teman Kita goyang-goyang Ternyata ini memang putus Dan ini bisa mengakibatkan kadang nyala kadang tidak Mungkin ini bisa jadi alasan kenapa raket listrik ini dibuang Oke seperti itu ya teman-teman Sebenarnya raket listrik ini masih bisa diperbaiki Tetapi karena video saya yang kemarin sudah memperbaiki raket listrik Kali ini saya akan membuat rangkaiannya menjadi barang yang berbeda Dan tentunya bermanfaat Untuk colokannya kali ini tidak kita gunakan Dan ini kita buang ya teman-teman Kemudian kita sisakan kabelnya dua seperti ini Langsung saja kita sambung ke arah baterai Untuk yang merah adalah yang positif Dan yang hitam adalah yang negatif Yang hitam kita sambung dengan yang hitam Dan yang merah kita sambung dengan yang merah Setelah itu tinggal kita tes apakah saklarnya masih berfungsi atau tidak Oke disini saya pencet Nah itu nyala Oke ini kadang nyala kadang tidak Seperti ini ya teman-teman Oke akan kita perbaiki Langsung saja kita lepas baterai yang kita hubungkan ke arah powernya Cara memperbaikinya juga sangat mudah Disini kita hanya membutuhkan korek api biasa Dan tinggal kita bakar pada bagian solderannya Dan setelah saya bakar hasilnya kurang lebih seperti ini Ini sudah rapi ya teman-teman Dan ini sudah melekat kembali Jika kalian memiliki solder Kalian juga bisa menggunakannya Agar lebih mantap Oke kemudian untuk bagian raket listriknya Tinggal kita buka rangkaiannya satu persatu Kita buka semua komponennya ya teman-teman Oke untuk rangkaiannya kali ini Pasti kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah Karena ini sangat simpel Yang ke atas ini adalah rangkaian ke arah listrik dari raketnya Dan yang bawah adalah rangkaian ke arah baterai Hanya seperti itu ya teman-teman Kalian pasti bisa membuatnya sendiri di rumah Oke langsung saja kita bongkar satu persatu Untuk bagian yang paling atas adalah Bagian dari jaring-jaring yang lebar seperti ini Dan kemudian ada pembatas Dan yang bagian tengah ini adalah jaring-jaring yang rapat Oke seperti ini ya teman-teman Akan saya bongkar rangkaiannya satu persatu Dan nanti akan saya jelaskan fungsinya masing-masing Oke untuk rangkaian dari raket listrik itu sebenarnya hanya simpel seperti ini Yang di bawah adalah ke arah baterai Yang ke atas adalah ke arah raket listriknya Dan yang tengah ini ini adalah yang positif Dan yang samping-samping ini adalah yang bermuatan negatif Jadi jika kita pasang baterai seperti ini Dan kemudian kita pegang salah satunya Ini tidak akan kesetrum Oke akan saya pasang terlebih dahulu Dan saya praktekkan agar lebih jelas Oke ini sudah saya pasang baterai ya teman-teman Dan akan saya nyalakan Nah ini lampu LED-nya menyala Ini artinya sudah ada tegangan listriknya Tetapi ketika saya pegang ini tidak akan nyetrum Karena apa? Karena ini tidak ada muatan negatifnya Oke seperti ini ya teman-teman Jika kita pegang salah satu ini tidak akan menyetrum Meskipun kita nyalakan Akan tetapi Jika kita memegang atau di antara tengah-tengahnya ini Artinya arus listriknya akan mengalir lewat tangan kita Dan kita akan tersengat arus listriknya Oke seperti itu ya teman-teman Jadi disini tidak akan nyetrum Jika positif dan juga negatif tidak berdekatan Akan saya contohkan dengan lebih jelas Disini saya menyiapkan obeng Oke untuk obeng ini saya umpamakan adalah tangan Atau jari tangan ya teman-teman Kemudian tinggal kita tempelkan pada kutub positif dan juga negatifnya Dan ini artinya ada yang menjembatani antara kutub positif dan juga negatif Dan itu akan menyebabkan sengatan listrik Oke seperti itu ya teman-teman Semoga mudah untuk dipahami Oke langsung saja kita lepas rangkaiannya Disini kita gunting saja untuk kabel yang positif Yang merah ini adalah yang positif Dan yang hitam adalah yang negatif Tetapi disini karena yang negatif disambung menjadi dua kabel Disini saya hanya menggunakan satu saja Oke jadinya seperti ini ya teman-teman Rangkaiannya sangat simpel Kemudian disini hanya sebagai contoh Disini saya menyiapkan sebuah balok kayu kecil seperti ini ya teman-teman Dan kemudian untuk bagian ujungnya saya pasang skrup Oke ini adalah skrup dari raket listrik yang sudah kita lepas tadi Jadi kita manfaatkan Untuk kabel yang ke arah raket listrik tadi kita pasang pada skrup ini Oke seperti ini ya teman-teman Tinggal kita lilitkan saja Ingat ya teman-teman Ini hanya sebagai contoh saja Untuk rangkaian yang lebih bagus dan juga rapi Kalian bisa kreasikan dengan kreativitas kalian masing-masing Oke dan untuk yang bagian bawah Ini akan kita sambung ke arah baterai Yang merah yang positif dan yang hitam adalah yang negatif Oke akan saya sambung terlebih dahulu Disini saya akan menempelkannya menggunakan lem bakar Dan setelah saya tempelkan menggunakan lem bakar Hasilnya kurang lebih seperti ini Oke rangkaiannya sangat simpel ya teman-teman Ini adalah dari arah baterai Dan yang atas ke arah skrup Apakah kalian sudah paham kali ini saya membuat alat apa Yap benar sekali Ini adalah alat kejut listrik Dan ini sangat berguna bagi kaum wanita sebagai pertahanan diri Oke fungsinya ini untuk menjaga diri Agar jika ada orang yang ingin berbuat jahat Kita bisa melawannya Atau setidaknya kita bisa terhindar dari sebuah kejahatan ya teman-teman Oke langsung saja kita tes apakah alat ini berfungsi dengan baik Oke ini kita mencet dan Hasilnya sangat mantap Alat ini berfungsi dengan baik ya teman-teman Jadi jika kita tempelkan pada tangan ataupun pada bagian tubuh Orang yang ingin berbuat jahat kepada kita Orang itu akan tersengat arus listrik Dan ini arus kejutnya lumayan maksimal Untuk alat sejenis ini di toko harganya lumayan mahal ya teman-teman Mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah Tetapi pada kesempatan video kali ini saya bisa membagikan video tutorial Cara pembuatannya dari barang-barang bekas Dan ini mantap Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jaga kesehatan Tetap kreatif Tetap produktif Semoga sukses Terima kasih sudah menonton See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax